Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Masih dari video kandidat turnamen 2024 Sekali lagi admin ucapkan selamat lebaran Selamat hari raya Itul Fitri 1445 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin kawan Apabila ada ucapan kata-kata admin yang kurang berkenan Ataupun juga guyonan-guyonan admin yang tidak lucu dan garing Admin mohon maaf sebesar-besarnya Mungkin juga komentar Ataupun juga saran-saran kalian tidak direspon admin Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kawan Oke babak ke-6 kawan dari video kandidat turnamen Kandidat prianya ada 2 partai yang berakhir menang kalah kawan Partainya siapa? Partainya Fitit yang mengarkan Alirisa Virosa Ada apa dengan Alirisa Virosa ini kawan Setelah sempat menembus Elo 2800 dan main di kandidat edisi sebelumnya Alirisa performanya turun kawan Setelah kandidat edisi sebelumnya sampai sekarang Setiap ada event klasik kawan ataupun juga event rapid blitz Performanya tidak sebagus sebelum menembus angka 2800 Dan sekarang Elo-nya pun juga turun kembali di angka 2760an Atau bahkan setelah mengalami kekalan ini Elo-nya juga turun kembali di live rating kawan Ada apa dengan Alirisa Virosa? Padahal juga Magnus Carlsen punya ekspektasi besar pada Alirisa Virosa Setelah menembus angka 2800 Banyak yang menggadang-gadang Alirisa Virosa Akan menggila di kandidat edisi sebelumnya Dan jangka waktu mungkin tidak lama beberapa tahun mendatang Bisa jadi juara dunia kawan Tapi ekspektasi besar itu kawan Tidak dijawab oleh Alirisa Virosa Dengan permainan yang jami kawan Penampilan yang jami Tapi malah merosot penampilannya Ya seperti tebakan admin kawan Beberapa waktu yang lalu Bahwa kalau saja video memutuskan setelah Praha Master Saya rasa yang cocok ini Atau yang patut diberikan kesempatan adalah Abdus Satorob kawan Ketimbang Alirisa Virosa Dan terjawab juga penampilan Alirisa Virosa Melempen di kandidat ini kawan Tiga kali mengalami kekalahan Tanpa memetik kemenangan di Atau sampai babak ke enam Partai yang lain Praknananda Memetik kemenangan keduanya kawan Kali ini korbannya adalah Nijad Abasov Dan sampai babak ke enam ini Kelas men masih ada nama Domara Jukukes bersama Iani Punyaji Dengan empat poin yang sama Dikuti Karwana Dan Praknananda Selisih setengah poin Atas pemain teratas kawan Dan Alirisa Virosa Ataupun Nijad Abasov Terpuruk Hanya tiga kali remis Dan tiga kali kalah Untuk kandidat woman-nya kawan Empat partai semuanya berakhir Menang kalah kawan Sangat masih pada game ke enam Mungkin nanti sore yang akan kita ulas Ini adalah permainan Tan Zong Ye Permainan yang cukup kompleks kawan Dibumbui pengorbanan menteri Tapi ditolak Dan sampai babak ke enam ini juga Tan Zong Ye masih perkasa Di puncak kelas semen Bersama Gorya Kina Hanya selisih setengah poin Terus ditempel ketat juga oleh Katerina Lakno Sedangkan saudaranya Praknananda kawan Faisalirames Babu Berada di posisi ke enam kawan Dua kali kalah Sempat menang Game-nya sudah kita ulas juga Dengan permainan cantik kawan Permainan dengan Petrov Defense Oke untuk game pertama yang akan kita ulas ini Permainan Fidit vs Alireza Firoza Langsung dengan tema Sisila Defense Permainan Sisila terbuka kita dapat kawan Setelah Kuda R6 Kuda C3 dan Kuda C6 Variasi Classical Variasi Classical merupakan pilihan kedua kawan Pilihan utamanya adalah Sisila Nadov kawan Sebanyak 100 ribu game Bermain dengan Sisila Nadov di databasenya Jazz.com Untuk game-game resmi turnamen Tentu kalau game-game Kasol biasa Ya lebih dari jutaan kawan Bermain dengan Nadov seperti ini Karena memang sangat umum Bermain Nadov Kalaupun dengan Nadov Ya Gajah G5 Jawaban utamanya Kuda C6 Variasi Classical Gajah G5 merupakan pilihan utamanya kawan Salurnya seperti ini Saya akan tunjukkan beberapa langkah Kelanjutannya Pion E6 Ada Menteri D2 Nah kalian bisa melanjutkan juga dengan Pion A6 Ataupun dengan Gajah E7 Atau Menteri kepetak C7 Mungkin berubah ke permainan Taimanov Bisa jadi kalian pilih Memilih Sosin Attack Fidit Dengan Gajah C4 Menteri B6 Langsung keluar Biasanya Gajah ini langsung mengincar petak F7 Langsung di blokade kawan Dengan pion E6 Jalurnya seperti ini Gajah gelap E3 Gajah E7 Menteri E2 persiapan rokade panjang Kalian bisa melanjutkan dengan Pion A6 Ataupun juga Menteri kepetak C7 Rokade putih Tetap akan menjawab Rokade panjang Memilih dengan langkah Menteri keluar ke petak B6 Pilihan kedua di diagram ini Untuk menekan kuda di pusat D4 Atau mencegah pengembangan Gajah gelap kawan Tekan petak B3 Kuda mundur ke B3 Untuk blokade Agar Gajah bisa bergembang Di langkah berikutnya Ada juga yang melakukan pertukaran Ambil balik Menggunakan pion B Gajah mempunyai diagonal Di sini kawan Nanti Memilih Kuda mundur ke B3 Pion E6 Gajah F4 Menyerang pion kawan Menteri mundur ke D8 Ide mundur ke petak D8 ini kawan Hanya ada satu game sebelumnya Memainkan langkah seperti ini Jadi ini game kedua Bermain menteri ke petak D8 kawan Tidak ada yang bermain dengan Menteri mundur ke petak D8 Yang ada Stofis juga menyarankan Kuda ini ke pusat Untuk blokade ancaman Nah juga Menyerang gajah terang Gajah bisa melakukan skak Atau langsung Ditarik mundur ke petak E2 Biasanya akan diikuti Gajah D7 Menteri D2 Gajah E7 Rokade pandang Rokade pendek Itulah jalur terkuatnya Kuda ke pusat Tapi Ali Reza mengikuti game sebelumnya Yang memainkan menteri ke petak D8 Untuk backup pion disini Dan menteri D2 Langkah menteri D2 ini merupakan langkah baru Yang belum pernah tercapai sebelumnya Di langkah ke sembilan Pion A6 Untuk dukungan pion B5 nya nanti Pion A3 Pion B5 Gajah mundur ke E2 Gajah B7 Ternyata langkah yang salah kawan Menurut engine Kalau kita lihat Kalau kita ingat-ingat Langkah gajah seperti ini Sebetulnya masih cukup normal kawan Mungkin kalian pasti tahu Setelah pion A6 Pion B5 Gajah B7 Merupakan langkah standar Dalam permainan sisila terbuka Mungkin saja timingnya yang tidak tepat kawan Kalau Stockfish lebih menyukai gajah E7 Agar jika ingin rokade Kalian bisa melakukan rokade secepat mungkin kawan Setelah rokade panjang putih Menekan pion yang Disney Kalian bisa tempatkan kuda di pusat Mungkin kalian sikat Beberapa game juga memainkan langkah seperti ini kawan Game-game sebelumnya Tapi gajah B7 Rokade panjang Mendapatkan 3 kali tekanan kawan Ditinggal menteri ke petak B6 Untuk menyerang petak F2 juga Korban pion sementara tidak diambil Selagi raja di pusat Vidit melakukan serangan saib raja kawan Untuk mempercepat jika rokade pendek Jadi bisa bongkar nanti sisi raja Kalau kalian ambil pion ini sekarang Maka ide dari Ali Reza adalah rokade panjang Coba lihat tekanan kawan disini Menteri mungkin ke petak F4 Bertukaran terjadi Ambil balik oleh benteng Ambil balik Ambil balik Menteri mendapatkan pion F2 Itulah rencana Ali Reza Untuk korbankan pion sementara Tapi Vidit tidak tergoda Pion G4 Menteri ambil pion F2 Blunder ternyata kawan Blunder ternyata Apa yang menjadi gasalan Ali Reza Dengan menteri capluk Pion F2 Disini jawabannya kawan Pion E5 Disini Vidit mempersiapkan Untuk menjebak menteri Temponya ancam kuda Kuda mundur kawan Tidak berani ambil pion ini Karena jika ambil pion ini Maka ada gajah E3 Menteri tidak bisa pulang mundur kawan Tidak bisa pulang ke rumah Tidak banyak ruang Ada petak G2 Ada benteng G1 Bergerak ke petak H3 Ada gajah F1 Bergerak ke petak F3 Ada gajah G2 Kalau kalian mundur kesini Ada gajah G5 Kalau kesini Ada gajah G2 Mau kemana lagi? Tapluk pion Ada gajah sikat kuda Skak Menteri jatuh juga Atau kalian Jika ada serangan tadi Dengan benteng G1 Kalian juga ancam menteri Menteri menghindar Sudah cukup membuat Menteri kalian tidak bisa pulang ke rumah Kalau kesini juga Ada gajah Gajah aman Gajah menyerang menteri Wasalam menteri kawan Tidak bisa pulang ke rumah Itulah kenapa Pion tidak berani diambil Kalau diambil dengan kuda pun Gajah meluncur Skak Discover Menteri jatuh juga Mundur kuda ke D7 Dan selanjutnya Ada pion pukul pion kawan Sekarang jumlah pion kembali setara Dan pion ini Kalau dihitung Tinggal 2 petak bisa promosi Bisa jadi aset penting Dalam permainan endgame Apakah bisa dipertahankan? Kita lihat saja Akhirnya menteri mundur Ke petak B6 Gajah E3 Menteri mundur lagi ke petak D8 Kehilangan banyak tempo kawan Semua perwira putih sekarang aktif Benteng-benteng punya Lajur-lajur terbuka kawan Dilajur D untuk kawal Pion dilajur D Benteng juga siap menempati Lajur F Gajah-gajah juga sangat aktif Raja Hitam belum rokade Masih berada di pusat kawan Belanjut dengan benteng HF1 Untuk menghindari ancaman Diagonal terang panjang Dan juga menyerang pion F Kuda ke pusat Untuk jaga petak F7 nya kawan Juga buka diagonal terang Dan persiapan manuver-manuver Menteri ke pusat ke D4 kawan Sentralisasi menjaga ruang gelap Untuk pergerakan kuda mungkin Disini ada benteng C8 Menteri A7 Gajah menghindar Menteri caplok Benteng A8 Blokade dengan gajah Pion G6 Untuk keluarkan gajah gelapnya kawan Nah disini Gajah sikat pion B5 Sekarang giliran fidit Unggul 2 pion Gajah H6 skak terlebih dahulu Raja bergeser Baru gajah pukul gajah B5 Ambil balik oleh kuda Dan persiapan skak garbuan pada benteng Raja rokade Kuda C7 Alirisa Melepaskan bentengnya Memilih ambil pion kawan Dan Berharap nanti di permainan endgame kawan Jalur-jalur sarap raja akan kosong Dan pion-pionnya akan luasa Maju di sab raja Kesempatannya ini diterima oleh fidit Kuda ambil benteng A8 Menteri ambil balik Kemudian Menteri mundur ke E2 Menawarkan pertukaran gajah dengan kuda kawan Dan melindungi pion Diterima oleh Alirisa Menteri ambil kuda G4 Alirisa gajah G7 Reposisi ke diagonal gelap panjang kawan Tapi masih cukup kuat Dengan dukungan kuda kawan Untuk blokade lajur B ini Menteri ke C4 Hadang pergerakan benteng Yang ingin mungkin keluar ke petak C8 Dan persiapan juga ke petak C7 Menantang pertukaran Menteri agar pion ini juga leluasa Benteng menyerang lajur D nanti Menteri B7 Menteri C7 Ditolak Menteri B5 Jaga kudanya Ada benteng diangkat Siap untuk usir menteri nanti kawan Menteri ke E2 Serang benteng Benteng D2 Menteri ke E5 Serang benteng disini Menteri dobling Maksudnya Benteng dobling ke petak D4 kawan Kuda F6 Menghindari serangan menteri Dan persiapan mungkin ke pusat Blokade lajur D Menteri C5 kawan Sebelum dorong pion Menantang pertukaran menteri Kalian terburu-buru dorong pion Menteri kalian jatuh Ke C5 terlebih dahulu Menantang pertukaran Blokade dengan kuda D5 Raja A2 Menghindari ancaman baris belakang kawan Kemudian menteri ke F6 Apakah berkuat petak terakhir? Karena petak terakhir adalah petak gelap kawan Dan juga bersama gajah disini Hati-hati juga Ada ancaman Kalau diagonal ini sampai terbuka Wah salam Raja putih Pion C3 terlebih dahulu Amankan Raja kawan Tidak ada ancaman sekarang Di diagonal gelap panjang Gajah H6 serang benteng Nah Fitit menukarkan benteng Sigat kuda Untuk mendapatkan tambahan pion kawan Dan menghindari serangan dari gajah Dan benteng siap mendukung Pionnya di lajur D yang sudah terbuka penuh Gajah F4 serang pion Pion dorong Menteri ambil benteng skak Raja ambil Pion dorong skak Ambil oleh menteri Ambil oleh benteng Rencananya seperti itu kawan Disini blokade dengan benteng D8 Tapi setelah kuda D4 Alirisa menyerah Karena jelas kawan Kuda C6 ancam benteng Sudah wassalam kawan Tak perlu saya lanjutkan lagi Apakah kalian ingin bermain dengan Gajah E3 Untuk pin kuda disini Ada benteng kawan Coba lihat Juga repot Ya Pion diambil oleh benteng Maka Beberapa langkah berikutnya Juga bisa skakmat kawan Nah disini juga skakmat malan Tak perlu saya tunjukkan Jalur yang lain kawan ya Kalian otak atik sendiri Terserah kalian mau bergerak kemana Mungkin kalian ambil Pion H2 terlebih dahulu Kuda C6 Gajah kesini Shikat Ambil balik Benteng kesini Kesini Juga berbahaya Oke itulah kawan Permainan dari Vidit Santos Gujarati kawan Setelah Sepat mengalahkan Atau memetik kemenangan Atas Jika Runakamura Kembali Di game 6 nya ini Memetik kemenangan atas Ali Reza Firoza Ada apa dengan Ali Reza Firoza Kita tunggu saja game-gamenya Seperti apa Di babak-babak berikutnya Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijrah Mohon maaf Lahir dan patin Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati